Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Podcast on EMTV Kembali hadir menjumpai anda Bersama saya Guncahyono Dan tayangan ini Sekali lagi bisa anda simak Di EMTV pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Sampai pukul 20.00 Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Dan jika anda ketinggalan Anda bisa menontonnya di siang hari Pukul 13.00 hingga 13.30 Waktu Indonesia Barat Dan jika pemirsa juga masih ketinggalan juga Nonton di TV Anda bisa nonton di Youtubenya EMTV Jawa Tengah Dan kali ini Seperti biasa podcast on EMTV Menghadirkan nuansa pilkada Yang update terakhir Mulai menghangat Ini ada pencopotan Baliho Di salah satu calon oleh Satpol PP Atmosfernya ya cukup menghangat Lebih agak menuju ke panas Seperti cuaca Kota Semarang hari ini Dan kemarin Jadi cuacanya cukup terik Spesial hari ini Untuk podcast on EMTV Ada tamu spesial Beliau adalah calon Wali Kota Semarang Yang kemarin sudah mengambil formulir Dari Partai Kebangkitan Bangsa Tentu Anda sudah tidak asing Tentu Anda sudah tidak asing Baliho pertama kali ketika muncul Pendaftaran-pendaftaran dari Parpol Baliho beliau pertama kali muncul Di beberapa sudut di Kota Semarang Langsung saja kita menengarkan Mas Nama lengkapnya Ini nama lengkapnya agak panjang Gelarnya yang agak panjang Doktor-doktor Insinyur Haji Adi Setiawan SHMHMMT Beri tempat tangan dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya panggil Mas saja Masih muda Dan gelarnya cukup banyak Ini menginspirasi Karena Pertama kali dalam benak saya Bahwa Mas Wawan ini Sosok yang Pembelajar Never stop Learning Gitu kira-kira Dan kali ini kita akan mengobrol Terkait dengan Ada pilkada Persiapan Dan lain sebagainya Banyak orang yang belum tahu mungkin Bahwa beliau ini Selain gelarnya banyak Tapi dulunya juga sempat Mengalami masa-masa yang mungkin Kurang beruntung Beliau pernah menjadi Kabarnya pernah menjadi Pendagang ngosongan Gimana Mas Adi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pemirsa IMTV Mas Akung Alhamdulillah pagi Hari ini Saya bisa Silaturrohim lah Alhamdulillah Silaturrohim Menyampah Dulur-dulur FSMS Kota Semarang ini Ya memang benar Jadi Masa kecil saya Saya lahir di Kota Semarang Di Kampung Rejo Sari Kampung Rejo Sari Dulu Semarang Timur Ya dulu Semarang Utara Terus berubah menjadi Semarang Timur Di sekitar jalan Doktor Cipto itu Ada Purwosari Rejo Sari Pancakarya Masa kecil saya disana Lahir disana Jadi hari-hari Saya itu ditanam di Kampung Rejo Sari Delapan Suatu kawasan yang Dulu Bisa dikatakan Kawasan yang Agak kumuh Terkebelakang Dan kawasan pada Zona-zona yang MBR lah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tetapi juga Di Rejo Sari itu Muncul tokoh-tokoh Nasional yang Kita tidak Asing lagi Seperti Pak Doktor Adiyatma Itu yang Rejo Sari depan Yang di Rejo Sari 7 Itu juga Kemudian dulu ada Ketua Rai Yang juga Pengusaha Radio Jatayu Ada Pak Insinyur Suar Soyo Itu juga di depan Tapi kalau yang di Rejo Sari 8 Yang di Belakang Itu Karena pinggir Bantaran sungai Dan disitu ada Rumah renteng Rumah petak Itu miliknya Tas Ripin Seorang Taipan Yang Juragan Jaga Juragan kulit Apa Kambing Gulit Sapi Kelet Yang cukup Fenomenal Dan Konglomerasi Di Kota Semarang Nah tentu Ketika saya Masa kecil Di daerah Seperti itu Yang Apa namanya Agak kumu Begitu Kemudian Terbelakang Dari sisi Ekonomi Maupun sisi sosial Saya Dengar Bahwa disitu Ada rumah Petak Tas Ripin Dan Tas Ripin Konon menurut orang tua saya Itu seorang yang Kaya raya Yang Kongromrat Jadi saya itu tergerak Wah bagaimana ini Jadinya kita Bisa menjadi Tas Ripin Tas Ripin Baru di Kota Semarang Nah sejak itulah Jiwa Wira usaha saya itu Muncul Kebetulan Saya terlahir dari Keluarga yang Minim secara Ekonomi Karena bapak saya Seorang Hanya PNS Tetapi beliau Merantau di Kalimantan Begitu Jadi saya hanya tinggal Beserta dengan Ibu saya Dan Kakak-kakak saya Sejak kecil Saya sudah Ditempa Harus Apa namanya Membantu orang tua Untuk mencukupi Ekonomi Kemudian membantu kehidupan Sehari-hari Termasuk juga Sekolah Jadi Udah ke ngasongannya Sejak Ya sejak SD Sejak SD Kelas 3 Itu saya sudah Apa itu Jualan kacang godok Jadi waktu itu Kalau ada Event Ada pertandingan Sepak bula Waktu itu PSIS Ya belum jamannya Mas Yoyo Itu Masih waktu itu Pelatihnya Pak Sartono Anwar Pak Sutadi Saya ingat itu Pemain-pemainnya Ada Mas Daryanto Kemudian Ahmad Mwarya Buti Wahyono Itu Kalau Awal-awal Stadion Citarum Kalau gak keliru Sekitar tahun 84 85 86 Itulah Ya 84 Jadi Kalau ada event Kemudian saya Berjualan Kacang godok Kira-kira Narasinya Kalau jualan itu Begini Kacangnya godok kacang Kacangnya godok kacang Nah itu Itu di stadion itu Jadi kacang rebus Itu kacang godok itu Itu menginspirasi saya Dan setiap pagi Saya menjajakan Kue bikinan ibu saya Yang namanya Kue Nogosari Dan Arem-arem Itu kue yang Fenomenal buat saya Yang sangat Apa Mengingatkan Masa kecil saya Dan ditaruh di warung-warung Berapa tahun Menjalani Sebagai asongan Saya menjalani asongan Sampai SMP Sampai SMP Kemudian SMA Sudah Agak naik kelas Tidak lagi Asongan yang Dimana itu Di stadion itu Tetapi sudah Event-event yang Sifatnya Apa Spektakuler Misalnya Dulu ada Digor Yang sekarang jadi Ciputra itu Nah digor itu Dulu Sering digunakan Untuk event Bola volley Event musik Konser segala macam Tinju Tinju-tinju Ada dua disitu Sama di Lasipin Ya Pak Mbah Sultan Rambing Nah jadi Apa namanya Saya jualan Teh kotak Jualan Apa itu namanya Snack-snack ringan Jadi sudah Agak Meningkat lah Dari kacang godok Ke jualan Teh kotak Itu saya Alami terus Sampai dengan Saya lulus SMA Sudah terbentuk Sejak kecil Jadi kalau Yang namanya Kue gak laku Kemudian harus Balik Harus kita bagikan Kepada teman-teman Itu Saya alami Gitu Tapi ini banyak Pertanyaan dari Teman-teman Iya Waktu berjalan Dari perdagangan Langsungan Kemudian bisa Memborong gelar Iya Delapan ya Iya delapan Itu gimana ceritanya Sukses Iya Jadi Iya Jadi waktu itu Waktu itu Waktu masa kecil Ibu saya hanya Pesannya begini Le Nang Gitu kan Yang penting Pokoknya Mudal utamanya Itu sekolah Mudal utamanya Itu ilmu Ibu Mung iso Nyangoni Ilmu Itu pun juga Dibantu Kalau kue-kue Kabah Jadi Makanya Ilmu itu Kalau ustaz saya Dulu juga Mengatakan Man Man Arudat dunya Fa'alihya Bi'ilmi Wa Man Arudal Akhira Fa'alihya Bi'ilmi Wa Man Arudahuma Arudahuma Fa'alihya Bi'ilmi Jadi Kalau kita ingin Menguasai dunia Itu juga Dengan ilmu Menguasai Akhirat Juga Dengan ilmu Menguasai Keduanya Juga Dengan ilmu Berbekal Itulah Maka Yang namanya Ilmu itu Saya Ya Segimana caranya Orang tua saya Itu Bahkan Yang namanya SPP Nunggak Apalagi Jaman sekarang UKT Mahal Segala macam Waktu itu Masih murah Masih Nunggak Tapi Belum ada Gratis Waktu Tahun sekian Murah Memang Tapi Belum ada Gratis Adanya Paling Biasiswa Ataupun Juga Silah kedua Kemanusiaan Ada yang berada Nah Itu Sampai Nunggak Nunggak Jadi Saya itu Pernah Sekolah SD SMP Itu Nggak tahu Naik kelas Atau tidak Tahunya Saya naik kelas Ketika Mulai Awal tahun Ajaran baru Karena Saya jarang Menerima rapot Waktu itu Kalau belum lunas Rapotnya Kadang Masih disimpan Tidak diberikan Karena Zaman dulu Belum gratis Jadi Saya Nggak ngerti Naik atau tidak Tapi Begitu Tahun Ajaran baru Nama Saya Muncul Di Kelas Itu Di Sekolah Saya Di SMP 2 Di Milo Itu Begitu Muncul Di Pintunya Masih Kuno Belanda Masih Tinggi Tinggi Itu Ditempel Disitu Nama Saya Ada Kelas 1D Berarti Saya Di Kelas 1D Kelas 2A Berarti Saya Di Kelas 2A Berarti Saya Naik kelas Tapi Kalau Nggak Ada Itu Saya Nggak Tahu Pokoknya Saya Mengalir Aja Jadi Mengalir Jadi Yang Namanya Surat Dispensasi Dulu Namanya BP Sekarang Mungkin BK Namanya BP Itu Mesti Bikin Surat Pernyataan Dan Orang Tua Saya Tidak Mampu Kemudian Bikin Pengantar Terus Pernyataan Jadi Orang Tua Saya Sering Datang Ke Sekolah Bukan Karena Saya Salah Satunya Juga Prestasi Tapi Yang Paling Sering Itu Karena Minta Dispensasi Itu Tetapi Sekolah Juga Tahu Bahwa Karena Saya Berprestasi Ya Maka Dibantu Sebenarnya Mas Wawan Ini Mas Adi Setiawan Ini Cita-cita Juru Apa Nih Kok Gelarnya Banyak Apakah SD Saja Ahli Hukum Karena Dikelarnya Ini Beragam Jadi Ilmuwanya Beragam Atau Senang Menjalani Halal Baru Ya Begini Jadi Ini cerita Ini Real Story Jadi Waktu Kecil Itu Ya Namanya Saya Masih Kecil Ya Saya Kelas 3 Kelas 4 SD Itu Usianya Masih Sekitar 6 8 Tahun Karena Sekolah Sekolah Muda 5 Tahun Saya Sudah Sekolah Kemudian Waktu SMP Itu Usia 12 13 Habis Sekitan Ya Karena Masih Kecil Terbebani Dengan Satu Sisi Menempuh Pelajaran Pendidikan Sekolah Sisi 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 Apa Namanya Persiapan Sekolah Berangkat Sekolah Kemudian Berangkat Sekolah Sore Nanti Harus Nari Kue Kue Yang Laku Sekaligus Kulaan Saya Sempat Resul Begini Sama Ibu Saya Memimpin Saya Luar Biasa Jadi Kekuatan Saya Doanya Di Ibu Saya Jadi Saya Resul Begini Ya Allah Kapan Saya Merasakan Enaknya Saya Harus Bangun Pagi Harus Nyepeda Harus Jualan Kemudian Harus Sekolah Kapan Saya Seperti Teman Teman Saya Itu Bisa Bebas Bermain Itu Betul Apa Itu Namanya Gersulon Saya Terus Saya Waktu Itu Ibu Saya Mengatakan Begini Ya Kamu Itu Yang Sabar Kalau Kamu Sabar Kamu Nanti Berhasil Nanti Kamu Kita Doakan Jadi Pejabat Jadi Pejabat Nah Ya Saya Terus Nyotok Itu Kritis Bukan Berarti Berani Sama Orang Tuan Tapi Saya Kritis Ya Enggak Mungkin Saya Jadi Pejabat Orang Saya Bukan Anaknya Tentara Karena Dulu Yang Jadi Bupati Jadi Wali Kota Kan Anaknya Tentara Orde Baru Begitu Saya Bukan Anaknya Tentara Bukan Anaknya Pengusaha Pengusaha Besar Saya Juga Ayah Saya Juga Enggak Punya Pabrik Jadi Wes Pokoknya Kamu Yakin Aja Saya Jadi Waktu Itu Saya Yakin Hanya Pesan Sibuk Saya Pokoknya Kamu Harus Jadi Orang Yang Bermanfaat Harus Jadi Orang Bermanfaat Maka Timbul Di Benak Saya Pokok Saya Itu Dari Kecil Susah Saya Sekolah Juga Susah Seperti Ini Maka Ketika Sekarang Itu Melihat Suasana Kependidikan Yang Semacam Itu Saya Mengatakan Suatu Saat Kalau Allah Itu Meridui Saya Itu Bisa Berkemampuan Maka Kalau Ada Orang Yang Minta Tolong Saya Atau Nyambat Saya Berkaitan Sekolah Insya Allah Saya Bantu Dan Itu Saya Utamakan Pokok Kalau Ada Yang Minta Saya Untuk Bayaran Sekolah Bayaran SPP Biasiswa Itu Saya Lakukan Dimanapun Saya Bertugas Itu Pasti Akan Saya Tuntaskan Karena Saya Mereview Daripada Perjalanan Saya Saya Pesan Orang Tua Saya Jadilah Orang Yang Bermanfaat Yang Bisa Memberikan Penerang Bisa Memberikan Kebaikan Yang Sebanyak Banyaknya Tapi Dengan Pelatar Belakang Keilmuan Yang Berbeda Di Ambil Ini Memang Untuk Mempelajari Hal Baru Ya Jadi Pertama Basis Saya Teknis Sipil Teknis Sipil Saya D3 Teknis Sipil Di Universitas Semarang Teknis Sipil Hidro Kemudian Waktu Itu Sekolah Sambil Kerja Jadi Ketika Kuliah Begitu Saya Ada Seorang Pengusaha Kontraktor Dekat Rumah Saya Almarhum Pak Suradi Pak Si Suradi Di Pancak Karya Saya Masih inget CV-nya Waktu itu Jambari Putra Itu Putranya Itu Private Ngaji Sama Saya Karena Saya Juga Ngajarin Ngaji Begitu Sama Ustadz Saya Di Pancak Karya Ustadz Nur Salim Mudin Di Kelurahan Rejo Sari Jadi Saya Merivet Ngaji Kemudian Bapaknya Itu Kontraktor Terus Mengatakan Dik Kuliah Dimana Waktu Itu Saya Kuliah Di Namanya Dulu Politeknik Semarang USM Itu Sebelum Jadi Politeknik Semarang Kuliahnya Apa Namanya D3 Teknik Sipilidro Dia Mengatakan Dik Sambil Kuliah Kalau Ingin Menimba Ilmu Praktek Praktek Di Lapangan Saya Punya Beberapa Proyek Silahkan Dik Kalau Sambil Kerja Nah Saya Tergerak Waduh Alhamdulillah Ini Paling Tidak Saya Bisa Membayar SPP Saya Waktu Itu Masih Rp175.000 Per Semester Nah Dan Gaji Saya Waktu Saya Ikut Di Proyek Itu 10.000 Per Minggu Gajinya Masih Mingguan Ya Disitu Macem-macem Saya Yang Membersihkan Kawul-kawul Kayu Saya Ngeabsenin Tenaga Tetapi Saya Sudah Dididik Menjadi Seorang Mandor Waktu Itu Terus Bergerak Saya Jadi Pelaksana Proyek Dilepas Sambil Kuliah Saya Dapat Di Amanati Proyek Di Sipur Magelang Bangun Sipur Magelang Kemudian Dinas Pariwisata Yang Di Arteri Itu Dulu Waktu Saya Kuliah Saya Bangun Semua Itu Kemudian DKK Yang Di Jalan Pandanaran Itu Kemudian Bus Kesemmas Mijen Bus Kesemmas Rondol Itu Saya Jadi Pelaksananya Itu Ya Injinyernya Masuk Terus Sudah Selesai Selesai Sampai Kemudian Saya Lulus D3 Itu Saya Berwirausaha Sendiri Apa Itu Namanya Di Proyek Proyek Nah Setelah Di Proyek Proyek Kemudian Sambil Meneruskan S1 Saya Di Mana Itu Namanya Di Surabaya Di ITPS Surabaya Saya Dapat Beberapa Kegiatan Kegiatan Proyek Itu Biasa Yang Namanya Proyek Kan Sering 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 Periksa Sama APH Kan Inspektorat Atau APH Waktu Kejaksaan Segala Macem Ini Kok Proyek Diperiksa Terus Sama Jaksanya Akhirnya Timbul Nurani Ya Udah Jaksanya Dipacarin Aja Jadi Saya Sampai Menjadi Istri Saya Sekarang Akhirnya Akhirnya Karena Diskusi Dia Istri Saya Kalau Mau Meriksa Kontraktor Tanya Ilmu Sipil Ke Saya Kalau Saya Tidak Tahu Hukumnya Saya Diskusi Hukum Sama Dia Senang Masuk Masuk Ke Hukum Di Fakultas Hukum Untak Terus Berjenjang S1 Di Untak S2 Hukum Di Untak S3 Hukum Juga Di Untak Karena Senang Diskusi Sampai S3 Hukum Kalau MM Setelah Saya Selesai Apa Itu Namanya Banyak Kegiatan Di Kontraktor Jadi Waktu Itu Masuk PDM Dulu Masuk PDM Dulu Ada Open Bidding Di PDM Gerobokan Pada Waktu Itu Saya Ikut Open Bidding Dan Kebetulan Masuk Di Lantai Menjadi Di PDM Gerobokan Setelah Di PDM Itu Saya Berpikir Aduh Orang Teknik Ini Harus Memanage Orang Memanage Karyawan Memanage Uang Memanage Waktu Memanage Strateginya Bagaimana Maka Saya Belajar Magister Management Belajar Magister Management Kemudian Pada Waktu Covid Itu Sudah Pindah Saya Empat Kali Di Pdm Pindah Pangkal Pinang Pindah Ke Jember Pindah Ke Apa Idramayu Sampai Sekarang Jauh-jauh Dan Saya Tantangan Dan Itu Open Bidding Semua Bukan Berarti Saya Apa Itu Namanya Pindah Pindah Memang Saya Ingin Mencari Pengalaman Baru Dan Ingin Mencari Tantangan Jadi Selesai Selesai Di Pdm Gerebokan Satu Pdm Karena Ada Pdm Saya Ikut Open Bidding Di Pangkal Pinang Selesai Pangkal Pinang Saya Ikut Open Bidding Di Jember Jadi Saya Sudah 14 Tahun Jadi Di Pdm Nah Disitulah Pengen Mendalami Jadi Akhirnya Sekolah Magister Management Lulus Di Pas Covid Itu Kemudian Sekolah Magister Teknik Lingkungan Karena Air Itu Teknik Lingkungan Nah Setelah Pak Kud Di Jember Sambil Sekolah Doktor Hukum Itu Pak Dekan Universitas Jember Dekan Ekonominya Pak Migdat Mengatakan Mas Hadi Harusnya Sekolah Doktor Ekonomi Doktor Management Supaya Lengkap Sambil Saya Doktor Management Keuangan Jadi Saya Doktor S2 S3 S1 S2 Untuk Melengkapi Itu Tadi Supaya Kita Bekerjanya Itu Dengan Dasar Teori Yang Baik Dan Bisa Menjadi Problem Solving Ini Luar Biasa Jadi Kemampuan Untuk Ingin Terus Belajar Kalau Di Dalam Kaida Agama Itu Berilmu Dulu Baru Beramal Kita Jeda Sesaat Lagi Setelah Yang Mellewat Ini Kita Akan Kembali Lagi Digenggeng Diremes Campuran Bumbu Dengan Rasa Ayam Kecapnya Enak Pada Tahan Lihat Enaknya Mie Gemas Yang Ditabur Bumbu Juga Enak Mie Gemas Enak Langsung Dimakan Dari Siang Top Rasanya Pasti Top Ya Masih Kembali Lagi Di Podcast On EMTV Semarang Terima kasih S100 Penonton Yang di Studio Baik Kita Masih Bersama Dengan Sosok Inspiratif Menurut Saya Secara Pribadi Banyak Menyeram Ilmu Beliau Dari Pertemuan Pertama Ini Salah Satunya Jangan Berhenti Belajar Don't Stop Learning Cause Life Is Never Stop Teaching Kira Kira Berilmu Baru Berlama Dan Ilmu Pasti Bermanfaat Amin Dan Terbukti Beliau Sudah 14 Tahun Di BDIM 14 Tahun Jadi Di BDIM The Next Step Beliau Sudah Mendaftar Mengwakafkan Apa Dirinya Untuk Terjun Di Politik Untuk Mengambil Formulir Mendaftar Sebagai Wakil Wali Kota Semarang Apa Dalam Anak Mas Wawan Terkait Dengan Tercebusnya Nawa itu Untuk Maju Sebagai Wakil Wali Kota Pertama Kali Apa Yang Ada Di Benak Mas Jadi Pertama Kali Itu Saya Sudah 14 Tahun 14 Tahun Di Eksekutif Sebagai Direktur BDIM Di Beberapa Tempat Kemudian Lebaran Yang Tahun Lalu Jadi Tahun 2023 Begitu Lebaran Itu Kita Kumpul Keluarga Terus Kemudian Pas Akhir Tahun Itu Juga Sering Kumpul Kumpul Keluarga Bapak Ibu Saya Itu Ngediko Begini Wawan Bapak Ibu Itu Sudah Sepuh Karena Bapak Saya Mungkin Sudah 79 Ibu Saya Sudah 74 Nah Bapak Ibu Kepengen Ditunggoni Karena Semua Kakak Saya Merantau Semua Jadi Yang Saya Tiga Bersaudara Tiga Bersaudara Di Bali Kemudian Satu Di Surabaya Dan Yang terakhir Itu Saya Nah Pengen Ditungguin Jadi Artinya Bapak Ibu Mengendakin Saya Untuk Pulang Kampung Semarang Aduh Saya Mikir Ya Saya Kalau Di PDIM Kan Sudah Sudah Apa Itu Namanya 14 Tahun Kemudian Saya Harus Pulang Ke Kota Semarang Apa Yang Saya Bisa Perbuat Ini Di Kota Semarang Pengabdian Yang Baru Di Kota Semarang Sambil Berjalan Saya Bertemu Dengan Teman Saya Lama Waktu Di Kontraktor Itu Seorang Tokoh Politik Tokoh Politik Pengusaha Pak Suharyanto Suharyanto Dulu Pernah Jadi Ketua DPJ Gerindra Juga Pernah Maju Lewat BKB Kita Gak Suatu Saat Apa Itu Ketemu Ketemu Waktu Pelantikan MP3I MP3I Majelis Apa Itu Namanya Pembina Pengasuh Pondok Pesantren Itu Di Kabupaten Gerobokan Karena Kalau Selain Di Kota Semarang Karena Dulu Saya Pernah Di BDM Gerobokan Itu Saya Dengan Dunia Kenah Di Nah Itu Sudah Sangat Kental Dan Ada Legasi Ada Legasi Jadi Teman-teman NU Itu Begitu Kalau ada Kadernya Apa itu Supportnya Evotnya Luar Biasa Kemudian Hero Begitu Pasti Didorong Untuk Maju Nah Bincang-bincang Itu Terus Pak Suara Remas Ini Enggak Mau Nyoba Peruntukan Di Pilkada 2024 Ini Di Kota Semarang Ada Pilihan Wali Kota Ya Saya Tereview Kembali Oh Ya Saya Kepengen Pulang Kampung Ya Sudahlah Sambil Saya Berusaha Nanti Dalam Ekonomi Secara Swasta Karena Kan Saya Suasta Saya Punya Usaha Villa Hotel Kemudian Punya Cafe Kemudian Masih Kontraktor Jalan lah Kecil-kecilan Begitu Sama Juga Apa Itu Namanya Beberapa Usaha Ekspor Ikan Tuna Yang Ada Di Denpasar Bali Saya Juga Punya Itu Nah Saya Kepengen Swastanan Selain Juga Dari Profesional Ya Tadi Karena Ilmunya Banyak Saya Juga Kurator Saya Juga Advokat Gitu Tidak ada Salahnya Saya Kalau Di Kota Kota Di Implementasikan Kota Kota Lain Saya Ikut Membangun Kebaikan Kemudian Di Indramayu Itu Saya Menjadi Salah Satu Stabsus Pribadi Selain Sebagai Direktur PUMD Dekat Dengan Bupati Kepala Daerah Itu Saya Sering Memberikan Ilmu Ilmu Saya Karena Saya Dosen Kebijakan Publik Di ITS Surabaya Mengajar Jadi Akhirnya Bismillah Saya Mencoba Untuk Beriktir Untuk Mengamalkan Ilmu Saya Maju Dalam Kontestasi Pilihan Wali Kota Tetapi Karena Saya Mengukur Profil Saya Itu Walaupun Asli Semarang Tetapi Sistem Perpolitikan Di Semarang Itu Saya Lama Tidak Mengikuti Saya Mencoba Dulu Untuk Menjadi Orang Nomor Dua Menjadi Wakil Sebagai Teknokratik Jadi Kalau Wali Kota Itu Ada Sebagai Decision Local Wisdom Political Decision Jadi Dia Hanya Berpikir Pada Kacamata Politik Yang Mengakomodir Seluruhnya Saya Adalah Pengelah Masalahnya Saya Inkrinerator Teknokratik Daripada Public Policy Itu Itu Maju Itu Bisa Melengkapi Wali Kota Betul Duit Tunggal Yang Harus Saling Melengkapi Itu Tadi Tentu Mas Wawan Sebelum Mengambil Formulir Di PKB PKB Kota Semarang Tentu Sudah Punya Bekal Saya Mengambil Kira-kira Saya Punya Angan-angan Gagasan Untuk Semarang Seperti Seperti Apa Gagasan Mas Wawan Semarang Panjang Panjang Lebar Yang Paling Kano Ya Ada Mungkin Tiga Atau Empat Hal Yang Kira-kira Menjadi Grand Design Nah Setelah Ketemu Cluenya Itu Bahwa Saya Pulang Kampung Saya Ingin Mengaplikasikan Pengalaman Dan Keilmuan Saya Walaupun Itu Mungkin Sedikit Dan Saya Ingin Membuat Satu Kebaikan Yang Bermanfaat Buat Masyarakat Semarang Saya Berpikir Bahwa Masyarakat Semarang Ini Multietnis Sangat Beragam Majemuk Sekali Bahkan Di awal Perjalanan Kota Semarang Mulai Dari Asem Yang Arang Arang Kemudian Pandan Alkiageng Pandan Arang Sunan Bayat Seorang Yang Sodagar Berarti Ini kan Sebenarnya Kota Jasa Kota Apa Itu Pengusaha Yang Majemuk Ada Tiongwanya Ong Tiangham Ada Tasripin Segala Macem Sehingga Konsep Yang Saya Ingin Ketengahkan Atau Saya Usulkan Saya Istiarkan Bersama Masyarakat Dan Saudara Saudara Saya Itu Adalah Semarang Gumuyu Semarang Gumuyu Gumuyu Itu Guyup Maju Ya Unggul Guyup Maju Ya Unggul Guyup Itu Menandakan Keberagaman Ini Kalau Kita Satukan Itu Akan Menghasilkan Potensi Yang Luar Biasa Kalau Guyup Kekurangan Kekurangan Yang Semarang Banjir Kekurangan Yang Semarang Macet Semarang Kota Metropolitan Yang Sebetulnya Agak Tertinggal Sedikit Dengan Teman Metropolitan Yang Lain Ini Bisa Kita Force Bisa Kita Percepat Dengan Cara Guyup Tadi Supaya Kita Menjadi Kota Yang Maju Nah Semarang Banjir Itu Ada Beberapa Program Yang Saya Ingin Sampaikan Yaitu Saya Punya Konsep Itu Sabuk Semarang Sabuk Semarang Itu Adalah Satu Kebijakan Daripada Pemerintah Kota Program Dari Pemerintah Kota Tentu Nanti Bersama Sama Dengan Legislatif Untuk Mendorong Dua Hal Yang Pertama Adalah Infrastrukturnya Yang Kedua Adalah Kulturnya Masyarakatnya Infrastrukturnya Itu Ya Yang Terkait Banjir Potensi Potensi Kita Itu Das Nya Itu Kan Tiga Das Kali Beringin Das Kali Tengan Kemudian Das Kali Babon Yang Ada Di Timur Kemudian BKT BKT Banjir Kanal Timur Di Barat Nah Ini Harus Betul-betul Kita Lihat Flowingnya Sabuk Semarang Mulai Tembalang Lari Ke Pedurungan Pedurungan Lari Ke Genuk Lari Tanjung Mas Tanjung Semarang Barat Karangayu Karangayu Kemudian Muter Ketugu 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 Mijen Gunung Pati Gunung Pati Banyum Balik Lagi Tembalang Itu Ada Sabuk Sabuk Yang Harus Kita Lihat As Drawing Daripada Sistem Drain Nasenya Tidak Boleh Ada Tumpukan Sedimen Sedimen Kemudian Sumbatan Sumbatan Sehingga Semuanya Itu Harus Flowing Secara Baik Di Dalam Konsep Sabuk Semarang Nah Termasuk Ketika Memang Itu Daerah Daerah Yang Apa Itu Namanya Rentan Banjir Elevasinya Rendah Maka Folder Folder Itu Harus Kita Tinjau Semua Lagi Kita Tinjau Semua Lagi Bagaimana Sistem Permumpaannya Masuk Kesitu Buang Kemana Itu Harus Kita Lihat Folder Itu Itu Dari Segi Infrastruktur Yang Tidak Kalah Penting Lagi Dari Segi Kultur Saya Melihat Konsep Gugur Gunung Kerja Bakti Yang Menjadi Andalan Daripada Masyarakat Cirikas Indonesia Itu Sudah Mulai Kurang Di rumah Saya Di Telago Sari Bredak Kandel Itu Setengah Jam Udah Banjir Setengah Jam Hujan Setengah Jam Kalau Volume Curah Banjir Padahal Kita Punya Siklus Hidrologi Kita Juga Lihat Hidrolog 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 Siklus Hidrologi Curah Hujannya Berapa Itu Harus kita Hitung Nerasanya Harus kita Hitung Cukup Mengatakan Bahwa Problematika Soal Banjir Atau Rok Ini Sebenarnya Ada Potensi Bisa Diatasi Bisa Diatasi Dengan Kultur Tadi Orang Disuruh Kerja Bakti Nanti Nunggu Aja PU Kan Ada Normalisasi Ada Reklamasi Ada Pengambilan Sampah PU Ditunggu Gak Datang Datang Misalkan Tapi Bukan Berarti Kita Menyalahkan Karena Memang Kerjaannya Banyak Dan Juga Keterbatasan Anggaran Nah Ini Out of The Box Ini Jadi Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Problem Banjir Ini Hanya Mengandalkan Daripada Pemerintah Gotong Royong Itu Harus Kita Jadi Pintah Helik Itu Mulai Dari Government Mulai Dari Bisnismen Bisa Melalui CSR Bisa Melalui Konsep Kerjasama Yang Sustainable Kemudian Akademis Kita Punya Ahli Ahli Air Kalau Dulu Mungkin Di Undip Itu Ada Almarhum Prop Kodoti Robert Itu Itu Masih Ada Pak Suripin Ahli Air Itu Sebenarnya Sudah Cukup Keilmuan Birokrat Birokrat Kita Sudah Sudah Apa Itu Namanya Berpengalaman Memiliki Kapasitas Tetapi Bagaimana Kita Sekarang Guyuk Rukun Dengan Penta Helik Itu Termasuk Netizen Netizen Itu Kalau Misalkan Ada Banjir Jangan Hanya Posting Di Medsos Tetapi Bagaimana Solusinya Maka Saya Selalu Mengadakan Yang Namanya Rembuk Semarang Nanti Kedepan Nah Kalau Mengikuti Pasokan Akhir-akhir Ini Sering Mengadakan Perjumpaan Atau Kalau The founding father Pak Soekarno Itu Pernah Mengatakan Tempelkan Telingamu Di Bumi Untuk Mendengar Ceritaan Masyarakat Kira-kira Begitu Terus Kalau Zaman Orde Baru Dulu Ada Apa Namanya Semacam Kelom Pencapir Apa Namanya Itu Yang Dari Desa Ke Desa Kemudian Ada Juga Model-model Sambung Rasa Sebenarnya Ini Format Untuk Belanja Masalah Mendengarkan Kepada Masyarakat Kecil Problem-problem Yang Ada Mas 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 Sudah Melewati Rembuk Mas 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 Punya Konsep Adalah Namanya Warak Semarang Warak Semarang Itu Mas 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 Rembuk Kota Semarang Jadi Rembuk Kota Semarang Mulai Dari Pendidikannya Mulai Dari Transportasinya Banjir Tadi Kemudian Ekologis Lingkungannya Kemudian Kesehatan Itu Saya Ingin Mengerti Apa Sebetulnya Apa Itu Masalah Belanja Masalah Tadi Sekaligus Juga Usulan Masyarakat Karena Saya Bila Tadi Kita Tidak Mungkin Mengatasi Pabrik Polisi Ini Kebijakan Publik Ini Hanya Dari Suatu Sumber Pemerintah Anggaran Enggak lengkap Itu Enggak akan cukup Anggaran itu Enggak akan cukup Maka kita perlu Pentahelik Tadi Terintegrasi Sinergi Kita lakukan Rembuk Semarang Nah saya Insyaallah Besok minggu itu Kita mulai Awali Di Unwahas Itu ada Rembuk Pendidikan Talkshow Pendidikan Kita Rembuk Pendidikan Kita panggil Mahasiswa Gimana ini UKT Biar gak Naik-naik Gitu Gimana ini Orang yang Tidak Kurang Berkemampuan Secara ekonomi Tetap bisa Merasakan Sekolah Masa orang Miskin Dilarang Sekolah Kan Negara ini Tidak bisa Diserahkan Kepada Seseorang Untuk Mengatasi Kemiskinan Untuk Mengatasi Pendidikan Harus kita Bersama-sama Ya konsep Bersama-sama Itulah Yang nanti Akan mulai Kita rintis Melalui Rembuk Mas Fawan Ini Ini Pembicaraan Kita Tidak akan Berhenti Di sini Mas Fawan Tapi episode Gali ini Kita Harus Selesaikan Dulu Karena Kita akan Insya Allah Berjumpa Pada Acara-acara IMTV Mendatang Mungkin Mas Fawan Ada pesan Atau closing statement Teman-teman Teman-teman Pemirsa IMTV Seluruh Masyarakat Kota Semarang EBS MS Yang Saya Banggakan Dan Saya Muliakan Saya Adi Setiawan Saya Berangkat Dari Kemampuan Pribadi Saya Yang Mungkin Hanya Sedikit Saya Berharap Ini Bisa Dimaksimalkan Untuk Berikhtiar Orang Berikhtiar Tentunya Itu Semuanya Adalah Usaha Dan Allah Yang Menentukan Saya Hanya Ingin Berikhtiar Semarang Ini Menjadi Kota Metropolitan Yang Guyup Maju Ya Unggul Kita Tidak Boleh Ada Lagi Ketertinggalan Tidak Boleh Ada Lagi Orang Yang Tidak Bisa Sekolah Karena Kekurangan Dana Tidak Boleh Lagi Orang Yang Tidak Bisa Berubat Karena Juga Kekurangan Dana Dan Pemerataan Ekonomi Ini Karena Laju Pertumbuhan Kota Semarang Yang Masih Di Bawah 6% Ini Mari Secara Guyup Kita Angkat Bersama Sama Sehingga Semua Orang Itu Bisa Setara Semua Orang Bisa Berkesempatan Yang Sama Sehingga Semarang Betul-betul Menjadi Kota Yang Maju Dan Unggul Terima kasih Mas Adi Setiawan Calon Wakil Wali Kota Dari PKB Saya Doakan Semoga Lancar Semuanya Terima kasih Program Kumuyunya Siap Baik Misa MTV Demi Acara Podcast On TV Kali Ini Jangan Lupa Hari Ada Di Pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Saya Guncano Berserta Guru Undur Diri Sebaik Baik Manusia Adalah Manusia Yang Paling Bermanfaat Untuk Lain Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh